Intro Menyambut datangnya tahun baru Implik 2574 Kita adakan doa-doa keselamatan melindungi karma-karma baik yang kita miliki Semoga akan berbuah di tahun baru ini Dan juga segala rintangan halangan yang akan Bapak Ibu terima akan sirna akan lenyap Dengan kekuatan berkah pelindungan dari Tuhan Yang Ma'asa Para Buddha, Bodhisattva dan Masatva, para Dewa dan juga makhluk-makhluk suci Semoga kehidupan di tahun 2574 ini Kita akan bersama-sama akan menemukan keberuntungan-keberuntungan dalam hidup Kesususan dalam usaha, keberhasilan dalam bisnis, keharmonisan dalam rumah tangga Marilah dengan penuh pusuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Ma'asa Para Buddha, Bodhisattva dan Masatva Kita akan bersama-sama memanjatkan doa-doa suci Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir Maupun yang tidak hadir Semoga yang telah berpartisipasi, ikut serta Dalam poun tahun ini akan selalu mendapatkan keberkahan dan kesususan dalam hidup Dan dijauhkan dari segala rintangan dan halangan yang menggadang Marilah dengan penuh konsentrasi kita akan bersama-sama mengulang sabda-sabda Buddha Yang mempunyai kekuatan untuk memperbaiki karma-karma baik kita yang kita miliki Untuk mengawali pembacaan doa ini marilah kita berdiri Gata pendupaan Rupanya dipegang dulu Kalau kurang minta lagi, bakar lagi Lebih dahulu memberikan hormat di altar utama dengan membutuhkan setengah badan sebanyak tiga kali Hormat pertama Hormat kedua Hormat ketiga Persembahan dua Halaman pertama Halaman satu Bungunya dibuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Dirayakan Ada perhitungan-perhitungan 2574 Di Indonesia atau masyarakat Indonesia Menyambut datangnya tahun baru Bukan hanya tahun baru implik saja Ada beberapa perhitungan-perhitungan Yang biasa disambut dirayakan oleh masyarakat Indonesia Yang pertama kita baru saja implik Yang kedua juga baru saja Ini bulan pertama tahun baru Masehi Itu juga mempunyai sejarah Dimana salah satu nabi itu lahir Lahirnya itu jadikan tahun pertama perhitungan Tahun Masehi Ada yang mengatakan berasal dari kata Mesias Ketika Mesias lahir Dijadikan patokan tahun baru Masehi Kita juga mengenal adanya tahun baru Jawa Bagi masyarakat Jawa juga ada Kurang lebih sekarang sudah 1956 Ada tahun baru Bali Umat Buddha juga memiliki tahun baru Yaitu di saat umat Buddha merayakan Datangnya hari Waisa Itu juga sebagai tahun baru umat Buddha Namun sejarahnya agak berbeda Kalau tahun baru-tahun baru yang lain Diawali dari kelahiran Tokoh penting, tokoh tertentu Tapi di saat Waisa Diperingatinya Sebagai patokannya Dimana San Buddha saat itu wafat Wafatnya San Buddha Itu jadikan tahun pertama perhitungan Buddhis Dan selisih dengan tahun Implek ini Kurang lebih delapan tahun Lebih muda Marilah kita bersama-sama Mendengarkan salah satu lagu Yang berkaitan dengan Implek ini Yang berkaitan dengan Implek ini Cementarikan kemudian Jangan lalu di kasih telah menunggu Saya memiliki Seminggan Sekirah Orang kemudian Orang kemudian Kita akan memiliki Cementarikan kemudian Kita akan memiliki Delikin Terima kasih telah menunggu Kita akan Anda Terima kasih telah menunggu Sejaitan kepada dirikana Mari kita akan memiliki Oang berkaitan denganến Terima kasih telah menonton! 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 Merayakan tahun baru Berbahagia karena telah lahir di dunia Sebagai ucapan syukur Biasanya itu banyak yang merayakan ulang tahun Anak-anak yang sudah biasa dari kecil diulang tahun ini Kemudian pada suatu ketika karena faktor-faktor lain Tertentu tidak diulangi Nah, saya kok tidak diulang tahun ini Kalau saya pribadi Ada beberapa umat itu mau merayakan ulang tahun saya Saya tolak Kenapa? Di saat tanggal kelahiran saya Itu tanggal penderitaannya ibu saya Di saat melahirkan Masa ibu saat melahirkan Menderita kita malah senang-senang Malah happy-happy Tahun baru itu Ulang tahun itu adalah tradisi dari Yahudi Itu biasanya Manusia baru lahir Seperti pohon-pohon yang sedang bersemi Kemudian yang kedua Musim panas Sebagai manusia yang tumbuh dewasa Anak-anak yang tumbuh dewasa Setelah dewasa Cukup umur Kemudian orang tua menjodohkan Tapi kalau sekarang bukan menjodohkan Merestui Merestui pilihan anak Kalau sudah dewasa Dianggap dewasa Sudah cukup umur Punya pekerjaan yang mapan Kemudian orang tua mengizinkan anaknya untuk meningkah Tumbuh dewasa Kemudian yang ketiga Musim rontok Diupamakan sebagai manusia yang berusia lanjut Apa yang rontok Banyak Rambutnya Saya dulu gondrong Dulu lama-lama di atas tidak ada rambutnya Karena faktor usia Giginya juga seperti itu Gigi lama-lama lepas Matanya dulu tidak pakai kacamata Sekarang harus pakai kacamata Kecuali tidak pakai kacamata Di saat menghitung uang Itu tidak perlu Jelas, masih jelas Mungkin umum ya Umum Bapak Ibu juga itu Oh ya 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 Itu Usia lanjut Ada orang-orang yang bersyukur Ya Memasuki usia lanjut Karena anak-anaknya jadi semua Tapi ada juga Orang tua yang menyesali Masa mudanya Karena tidak maksimal Menggunakan waktu masa mudanya Dia menyesali masa mudanya Jadi tua ya seperti penuh penyesalan Anaknya tidak jadi Tidak sukses Ya Dia sendiri juga tidak terjamin hidupnya Namun bagi yang sukses Orang tuanya Ya Itu pun juga ikut terangkat Seperti yang dicontohkan ini Happy Bisa ngulang tahun nih Orang tuanya 70 tahun 80 tahun Ya Namun demikian juga Bagi Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut Intropeksi diri Banyak orang Menginginkan usia panjang Namun betulkah Mengisi kehidupan usia panjang Dengan hal-hal yang positif Bukankah kita hanya Berdoa untuk usia panjang saja Tapi tidak pernah Mengisi usia panjang itu Dengan hal-hal yang positif Ya Perlu kita perhatikan Itu Kemudian masih sisa satu Lagi Musim Satu lagi Musim apa? Ada empat tadi Musim dingin Ya Musim salju Musim es Ibaratnya Manusia menghadapi Kematian Siapa disini Yang tidak akan mati Ada Pak Urib Pak Urib Tidak pernah akan mati Ya Sekalipun di kuburan Ini kuburannya Sampang Pak Urib Tidak pernah mati Namun semua Akan mengalami Kematian Siapapun Tanpa kecuali Tidak ada mantra Tidak ada kekayaan Ya Yang bisa menghentikan Dari kematian Bekal kematian Apa? Ya Bukan harta yang dimiliki Tapi kebaikan-kebaikan Yang pernah diperbuatnya Di dunia ini Ya Di saat Merayakan Implek Ada beberapa Aksesoris Aksesoris Atau hiasan-hiasan Yang didominasi Dengan warna merah Kenapa kok warna merah? Tidak hijau Tidak hitam Tidak putih Kok warna merah Yang dominan Baju juga merah Ya Sembarang juga serba merah Merah ini sebagai Simbol Kegembiraan Baru lahir Musim semi Simbol Kegembiraan Kebahagiaan Kemudian merah Juga sebagai Simbol Menolak Bahaya Menolak Malapetaka Ya Ada beberapa Aksesoris-aksesoris Yang biasa dipakai Dipacang Di saat Tahun baru Implek Ini ya Ini semua mempunyai Makna-makna tertentu Ya Kemudian Tidak lupa Bajunya juga serba Merah Ini Diceritakan Kenapa kok Warna merah Diceritakan Ada makhluk jahat Monster Nian ini Ini yang pertama Takut warna merah Ya Takut warna merah Maka pintu-pintu Di rumah Itu ada yang Ditempeli Dengan warna merah Kemudian Anak kecil Dikasih Warnanya Ampo merah Ditaruh Di bawah Bantal Ada cerita Seperti itu Ya Dengan Poon ini Ya Implek ini Kemudian Ada juga Di saat Implek Itu ada Menyalakan Membunyikan Mercon Atau Petasan Tujuannya Untuk menolak Malapetaka Menolak Ini Makhluk-makluk Jahat ini Dengan Menggunakan Petasan Atau Mercon Tapi sekarang Diganti Dengan Kembang Api Namun Sebelumnya Bapak Ibu Kalau Tujuannya Untuk Menakuti Makhluk Itu Jangan Melulu Pakai Mercon Dan Petasan Itu Lebih Efektif Itu Pakai Bum Pasti Dalam Jangka Jarak Tentu Takut Makhluknya Namun Ternyata Dua Tahun Ini Bapak Ibu Yang Muncul Di Duna Ini Bukan Monster Apa Yang Menakutkan Virus Corona Apakah Bisa Ditangkal Dengan Warna Merah Sekalipun Bapak Ibu Pakai Warna Merah Bajunya Atau Kaosnya Tidak Pakai Masker Saya Kira Juga Tidak Bisa Kapan Hari Saya Dikasih Masker Warna Merah Bendera Merah Putih Separuh Putih Separuh Merah Bagi Bapak Ibu Yang Rajin Pakai Masker Yaitu Penangkalnya Bukan Baju Apakah Bisa Virus Ini Ditangkal Dengan Poun Atau Dengan Siram Siram Air Bunga Tidak Tidak Bisa Juga Virus Ini Salah Satunya Kita Cuci Kebersihan Namun Demikian Kita Optimis Ternyata Setelah Dua Tahun Ini Kita Diberikan Kebebasan Karena Mungkin Kita Ketahanan Kita Semakin Kuat Dengan Corona Di Zaman Sang Buddha Juga Penduduk Di Kota Vesali Pernah Mengalami Ketakutan Yang Luar Biasa Kemudian Sang Buddha Turun Tangan Di Kota Vesali Membuat Air Dan Air Itu Dipercikan Di Kota Vesali Dikatakan Pemberkatan Lama-lama Penduduk Menjadi Tenang Penyakit Pun Juga Pergi Kesimpulannya Apa Ternyata Makhluk-makhluk Yang tadinya Itu Jahat Bisa Berbalik Menjadi Cinta Kasih Tergantung Pikiran Kita Juga Diilustrasikan Demikian Jadi Ini Monster Di Zaman Sang Buddha Di Kota Vesali Ini Ananda Murid Buddha Ini Sang Buddha Keliling Kota Untuk Memercikan Air Dengan Dibacakan Ratana Sutta Doa Doa Dalam Agama Buddha Itu Berangsur Angsur Kota Menjadi Buli Demikian Pula Bapak Ibu Semangat Itu Juga Akan Kita Bawakan Di Tempat Ini Bapak Ibu Melakukan Upacara Po'un Salah Satu Upaya Dan Usaha Menangkal Mara Bahaya Mudah Dengan Kekuatan Berkah Pelindungan Tuhan Yang Masa Buddha Bodhisatma Dan Masa Para Makhlus Suci Para Dewa Disini Bapak Ibu Yang Saat Ini Sakit Akan Mengalami Kesembuhan Yang Sedang Mengalami Putus Asa Bapak Ibu Mempunyai Semangat Lagi Kemudian Juga Tadi Kita Bersama Sama Melantunkan Buddha Baisajaguru Namo Sochayen Soyo Sepu Buddha Penyembuhan Ini Ini Di Kalangan Umat Buddha Kemudian Ada Juga Dalam Tradisi Terawada Dibacakan Parita Ratanasuta Maupun Parita Parita Yang Lain Kemudian Di Saat Implek Juga Kita Sering Melihat Naga Sebagai Simbol Kewaspadaan Dan Juga Keamanan Kemudian Kita Juga Di Saat Implek Ini Di Beberapa Kota Merayakan Perayaan Perayaan Ini Di Beberapa Kota Di Beberapa Klenteng Di Semarang Jakarta Jawa Barat Merayakan Perayaan Perayaan Ini Di Kota Solo Pun Sekarang Menjadi Kota Wisata Yang Berkaitan Dengan Implek Ini Di Saat Acara Implek Kita Sering Mengucapkan Beberapa Doa Doa Beberapa Harapan Harapan Tentunya Harapan Harapan Doa Dari Teman Dari Kawan Dari Relasi Dari Saudara Itu Akan Menjadi Kenyataan Dengan Didasari Perbuatan Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Doa Itu Baru Manjur Sekalipun Didoakan Terus Menerus Tapi Kalau Diri Kita Tidak Mau Berubah Tentunya Juga Tidak Maksimal Kemudian Sekarang Kita Akan Masuk Ramalan Ini Beberapa Ramalan Ramalan Berdasarkan Show Jangan Dipercaya 100% Namun Sebagai Pertimbangan Saja Silahkan Anda Simak Masing-masing Show Ada Disini Ini Berdasarkan Salah Satu Pendapat Bukan Satu-satunya Sebab Antarsuhu itu Ternyata Juga Beda Juga Namun Ini Sebagai Rambu-rambu Pelajaran Bapak Ibu Ini Ada Seorang Pakar Hong Sui Dari Filipina Mengatakan Demikian Ini Sekarang Sionya Kelinci Air Elmen Air Yang Harus Divaspadai Terutama Sio Ayam Sio Ayam Harus Hati-hati Secara Keseluruhan Tahun Ini Adalah Baik Ini Ada Beberapa Hal Sekarang Kita Simak Masing-masing Sio Nah Ini Tikus Orang Yang Lahir Tahun Ini Nasibnya Keadaannya Tahun Ini Demikian Nah Tikus Luar Biasa Akan Mendapatkan Keuntungan Sembilan Kali Lipat Siapa Sio Tikus Ini Silahkan Kalau Kesulitan Nanti Datang Ke Ibu Itu Karena Sedang Jaya Sio Tikus Ini Akan Mendapatkan Keberuntungan Beberapa Kali Lipat Sembilan Kali Lipat Kemudian Sio Kerbu Ini Ada Kerugian Hindari Sikap Sombong Benci Ini Rambu-rambunya Sio Kerbu Boleh Boleh Dikeluarkan HP Untuk Foto Juga Boleh Ini Sudah Sio Harimau Ini Keberuntungan Sio Harimau Kemudian Sio Kelinci Ini Sio Keberuntungan Akan Mendapatkan Rezeki Promosi Tempat Kerja Sio Naga Saya Lanjutkan Sio Unar Ada Ancaman Permusuhan Kemudian Berkaitan Dengan Warna Pakaian Atau Hal Hal Yang Dipakai Ternyata Menentukan Mempengaruhi Nasib Seseorang Warna Merah Merah Muda Ungu Membawa Keberuntungan Sio Ular Sio Kuda Ini Juga Kemudian Sio Dumba Atau Kambing Ini Juga Lumayan Kemudian Sio Ayam Pasang Surut Tahun Ini Sio Anjing Rahasia Dari Kelinci Extra Sio Babi Di antara Sio Itu Yang Tidak Selaras Sio Monyet Sio Naga Disusul Dengan Sio Kerbu Yang Paling Jiong Ini Bagi Yang Mereka Sionya Tidak Bagus Maka Kesempatan Hari Ini Akan Koun Apapun Itu Melindungi Nasib Melindungi Nasib Baik Kita Akan Koun Bersama Sama Ya Selamat Selamat Kelepasan burung dan ikan juga untuk meminta keselamatan Dan memaksihkan untuk menyambut tahu Ikmat Ini melepas satma sebagai salah satu Menanam karma baik Terutama di saat implik Ini po'un biasanya disiram pakai air bunga Sebagai simbol menolak bahaya malapetaka oleh suhu Tujuan po'un ritual untuk memperbaiki nasib Dan memohon keselamatan dan berkah untuk satu tahun mendatang ini Baju-baju anduk nanti sudah diperciki Arti kata po'un Menyembayangi keburukan Atau ciswa mencegah datangnya keburukan Ini ada yang dilarung Kemudian juga bapak ibu ciswa atau tolak bala ini juga ada dalam tradisi Jawa juga Ini gubernur Jawa Tengah juga melakukan ritual ciswa atau dalam bahasa Jawanya itu ruwatan Ini salah satu Yang merayakan implik di klenteng Setengah keburukan Ikatuhi kata monopeng Ya demikianlah Bapak Ibu Yang perlu saya sampaikan Untuk menambah pengertian Lawasan Bapak Ibu tentang Pohon atau datangnya Bulan Satu Implik ini semoga Bapak Ibu Setelah selesai melakukan Pohon benar-benar akan mendapatkan Berkah, kesialan menjauh Keberuntungan, kebahagiaan Kesuksesan, keharmonisan Akan selalu Bapak Ibu dapatkan Sadu, sadu, sadu Selamat menikmati 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 selamat menikmati